Untuk bagian kelima, yaitu terkait dengan memilih proses IT, di mana setelah dilakukan expert judgment pada hasil pemetaan tujuan dan analisa risiko, maka proses IT yang akan dipilih yaitu PO1, PO4, PO5, PO9, AI3, AI6, DS1, DS3, DS9, DS10, ME1, ME2, ME3. Nah untuk proses IT hasil pemetaan yang akan dibahas selanjutnya dalam sesi ini itu adalah terkait dengan PO4, yaitu terkait dengan divine the IT process, organization, and relationship.